Hai penjelasan ujian praktek tipa fisika yang online jadi pertama sesua nanti melihat gambar rangkaian dari setiap soal kemudian yang perlu diperhatikan disini adalah nanti nilai tegangan dan nilai arus yang tertera pada alat ukur itu yang perlu dicatat kemudian dalam rangkaian juga harus diperhatikan nilai resistor dan nilai tegangan baterai harus sama dengan yang ada di gambar supaya nanti tidak salah jadi harus diperhatikan di kit konstruksi sirkuit DC virtual lab tampilannya akan seperti ini di nanti sesua setelah melihat gambar ini soal nomor satu rangkaian satu jadi disini ada sumber tegangan 9 volt ada resistor 10 Ohm lampu 10 Ohm kemudian nanti disini dipasang ampere meter kemudian voltmeternya dipasang di titik sebelah sini dan sebelah sini Oke kita coba merangkai ini di ada baterai kabel penghubung kemudian ini kabel penghubung kemudian kabel penghubung lagi disini ada hambatan 10 Ohm resistor pakai ini resistor 10 Ohm kemudian ada lampu kabel penghubung kemudian Hai ampere meter Hai ampere meter ngambil dari sini Hai sang di sini boleh pokoknya dirangkai seri hai 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 lihat nilai ini nilai-nilai angka ini 9 volt 10 Ohm 10 Ohm Hai maka ini yang tertera hai 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 pada ampere meter Hai ini 0,45 Hai kemudian kemudian Hai voltmeter atau untuk mengukur tegangan sesuai gambar ditaruh di ujung sini Hai nah ini Hai akan nilainya ini ini kamu catat nanti dimasukkan di kolom soal hai 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 Oke lalu untuk mengubah yang lain Hai tampilannya bisa menggunakan yang ini di kamu klik berupa simbol nah ini kalau hambatan atau resistor simbolnya seperti ini tigriki ini simbol lampu ini tetap untuk simbol ampere meter dan voltmeter ini simbol tegangan yang panjang itu plus yang pendek min jadi itu caranya untuk ujian online tipe fisika yang perlu kamu perhatikan nilai-nilai yang ditunjukkan oleh alat ukur yang dicadat secundar 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 secundar